Intro 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 Hey, welcome to break out The girls are taking over break out Yes, and this is your first clip, check it out Hey, welcome back to break out Yes, guys, kalian nyadar gak sih Kalau tahun ini, belakangan ini lagi banyak banget kolaborasi yang keren-keren. Betul sekali. Dan ngomongin soal kolaborasi yang keren. Kayaknya ya yang lagi diomongin banget nih. Yang pecah banget di Indonesia. Raisa Isyana, ananku ananku. Duo cantik dan duo talented ya. Dan selain mereka, gue juga suka banget sama kolaborasinya. Clean Bandit sama Terolation. Ayo sana bifadah si hari. Yeay, gila itu. Pecah nih. Wah, itu tuh kayak bener-bener, apa ya, kayak my current treadmill jump tuh itu. Oh iya. Supaya bikin kayak mood gue naik buat treadmill. Bikin semangat banget ya. Bikin semangat olahraga. Dan yang ketiga, ini juga ada kolaborasi yang gak kalah keren. DNCE with Nicki Minaj, Kissing Stranger. Bener-bener. Wah, itu asik banget sih. Dan gue juga suka banget sama kolaborasi yang satu ini. Beberapa hari yang lalu baru keluarin video klipnya, Zayn featuring party next door with Suga Time. Itu enak banget, it's my jam banget. Oke, ini ada dua penyanyi. Ini dua-duanya favorit gue sih. Jadi gue begitu tahu mereka kolaborasi dan hasilnya bagus banget. Wah, asli sih itu langsung gue masukin ke playlist. Jojo and Alicia Cara with I Can Only. Bener sih, gue suka banget nih. Karena gue juga personally ya, udah kangen banget sama Jojo gak sih? Itu tuh gue bener-bener suka sama dia kayak dari jamannya. Get out right now, see I love you and me. Aduh, she's back. Ya, sebenernya bang. Dengan Alicia Cara yang juga sangat talented dan suaranya itu warna baru banget di industri musik ya gak sih? I know, aduh ini bener-bener tahun ini musik tuh emang lagi oke banget sih semuanya. Oke banget. It's our time, man. I know, dan ini ada salah satu lagu yang gak kalah oke di tahun ini. Check this one. All right guys, welcome back on Breakout. Dan itu dia tadi kolaborasi yang pecah banget, fenomenal banget. Coldplay featuring The Chainsmokers. Asli sih, itu kayaknya one of the best collaboration of the year. Bener. Eh gak, bentar, bener. Gue gak bisa bilang itu kayak one of the best. Karena ini juga ada satu kolaborasi yang gak kalah fenomenal. Apa tuh? Jadi ini datangnya dari Indonesian Music Scene. Ada Elephant Kind X Rock and Roll Mafia. Oh yeah, I heard about that. Mereka kolaborasi tapi itu dalam rangka apa ya? Nah itu dalam rangka Urban Geeks X Unreleased Project. Which is very cool karena ini kayak lintas genre gitu kan. Si Elephant Kind kan lebih ke pop. Sementara Rock and Roll Mafia tuh kayak lebih alternatif rock. Alternatif rock. Nah kemarin gue sama Boy sempet ada liputan Urban Geeks yang di Jogja. Sekarang gue mau kasih liat Urban Geeks ini. Oh, can we see that? Okay, here it is guys. Apakah ini about Makassar? This is Urban Geeks. Welcome back to Breakout. Urban Geeks kali ini ada di kota Makassar. Di Urban Geeks, kalian bisa liat beragam pilar yang diangkat. Seperti music, art, travel, dan fashion. Buat kalian yang datang bisa liat workshop yang pastinya gak kalah keren. Dan kali ini di kota Makassar adalah workshop kaligrafi. Naris, pakai pensil. Hai jenis yang jenis yang jenis. Welcome to Urban Geeks, and I'm really proud of the name of Makassar. Go! Gak hanya ada workshop, tapi... Ada shoot gallery. Wokil banget. Game, grampolin. Asik banget. Dan yang mengisi Urban Geeks X Unrelease Project kali ini adalah Elevenkind dan Rock'n'Roll Mafia. Kita saksikan Elevenkind dan Rock'n'Roll Mafia. Musik Mengalamannya menyenangkan banget. Berapa dua bulan ini kita udah bareng-bareng. Musik Basically sih seru setelah tiga dan ini gig sekeempat ya. So far menyenangkan. Musik With The Ordinary. Musik Palpitate itu parah tuh. Tertantang gue. Musik Urban Geeks di Makassar seru banget. Seru keren. Seru keren. Konsepnya sendiri adalah Lost in London. Kita memang menggambuhkan keempat pilar kita, yaitu ada Art, Music, Fashion, dan Travel. Dan Band Nasional Unrelease Project yang ada di Makassar ini yaitu Elevenkind dan Rock'n'Roll Mafia. Musik Caranya gampang. Yang pertama, apabila Generation G sudah ada dan terdaftar di database kami, para Generation G akan mendapatkan email blast yang berisi QR Code. Dimana QR Code tersebut bisa sebagai kunci untuk bermain di semua aktiviti-aktiviti kita. Yang kedua, bisa juga para Generation G harus registrasi secara manual. Dengan cara datang saja atau bisa buka website kami di www.urbangeeks.id untuk sign up secara langsung. Untuk semua para Generation G, pantau terus sosmed kami at Urban Geeks untuk tahu jadwal Urban Geeks selanjutnya. Musik Hai Generation G, kita dari Mafia Kai Saksikan Urban Geeks X Unrelease Project di kota-kota kesayangan kamu. Musik And now, back to Sheila and Libra. Musik Nah, buat kalian Generation G yang dari kemarin lihat liputan kita dan perasaan banget pengen nonton langsung, jangan khawatir karena Urban Geeks X Unrelease Project bakalan datang ke kota-kota kalian. So, make sure kalian saksikan langsung kolaborasi-kolaborasi keren di Urban Geeks X Unrelease Project. Pastinya, dan selain kolaborasi yang keren-keren, kalian kalau datang ke sana juga bisa ngelakuin aktivitas yang seru-seru dan menarik banget. Dijamin malam minggu kalian bakal pecah banget guys. Nah, kita masih bakal ngomongin kolaborasi-kolaborasi yang keren-keren, but after this clip, check this one out. Hey, still with us girls on Breakout. Yes, dan kita masih bahas kolaborasi-kolaborasi yang keren banget. Yang pertama, ini gue harus throwback ke tahun 2000-an sih. Oke, siapa? Jason Barnes & Colby kayak laki. Laki amat, love with my best friend. Laki too. Aduh, itu kayak kalau misalnya lo lagi jatuh cinta sama temen lo sendiri, that's the jam, man. Oh, curhat ceritanya kan. Lo bukan gitu. Enggak ya, kasih rekomendasi. Kayaknya umum kayak dari hati banget. Bener sih. And next up nih, karena gue personally suka banget sama John Legend ya, menurut gue siapapun yang kolaborasi sama dia itu pecah sih. I know. Dan salah satunya gue suka banget John Legend sama Ariana Grande. Actually, it's Ariana Grande featuring John Legend with Beauty and the Beast. Ini baru banget nih ya, masih di tahun ini banget. Tapi, I gotta go back to Indonesian music scene with Afgan and Raisa Percayalah. Oh, itu kemarin waktu mereka. Mereka memutuskan untuk duet, itu tuh kayaknya musik Indonesia tuh langsung kayak, wah Afgan sama Raisa kayak yang bener-bener powerhouse couple gitu loh dua-duanya. Mereka tau banget ya apa yang ditunggu-tunggu nih sama musik Indonesia langsung lah mereka kolaborasi. And, oke ngomongin Mas John Legend lagi. Mas John Legend. Mas John Legend, kolaborasinya sama Megan Schainer yang I'm Gonna Lose You. Aduh, itu enak banget loh. Itu sempet jadi kayak playlist gue selama beberapa bulan gue udah dengerin lagu itu terus-terusan setiap hari. Arah ya? Tapi ada lagu yang gak kalah sedih sih sama itu, Charlie Puth sama Selina Gomez. We don't talk anymore, we don't love anymore. Bener gak sih gue dirinya? Gue kaya gitu deh guys, maafin ya kalo salah. Tapi yang jelas, itu logunya asik banget. And we got this one clip for you yang gak kalah pecahnya juga kolaborasi dari Charlie Puth dan Selina Gomez aja gak sih? Gue kangen banget tau sama lagu itu. Dan sekarang kita masih ngomongin kolaborasi. Nah, tapi sekarang agak beda nih. Jadi musisi-musisi ini, mereka tuh udah saking cocoknya kolaborasi. Mereka kolaborasi lagi. Iya, bener-bener. Kayak contohnya The Weeknd sama Drake setelah mereka ngeluarin single yang Live For di tahun 2013. Mereka akhirnya collab lagi di tahun 2016 dengan lagunya The Zone. Itu epic banget guys, you should check it out banget. Iya, karena The Weeknd and Drake gitu. You can never go wrong with The Weeknd and Drake. C'mon. Setuju banget. Dan ini ada juga nih ya, dari Indonesia ada Tulus dan Run. Jadi mereka tuh udah ngeluarin dua single bareng-bareng, Kita Bisa dan Para Pemenang. Dan yang gue suka dari mereka itu adalah kayaknya tiap lagu mereka yang kolaborasi, itu tuh kayak selalu ada message-nya yang disampaikan gitu loh. Oh iya jelas, sekarang mereka berdua itu sama-sama penulis lagu yang kalau bikin lagu ini. Iya, iya. Tulus kan, as you know, dia lirik skill-nya tuh udah kayak wuuuh. Sementara di Run juga ada songwriter yang oke-oke banget kayak Nino, Asta. Iya, Rai juga. Pastinya keren banget. Dan kalau misalkan kita ingat dulu ya, we found love-nya Rihanna featuring Calvin Harris yang menang banyak banget penghargaan ya kan. Akhirnya karena mereka, ya of course, like Rihanna sama Calvin Harris tuh kayak duo yang ini banget lah, pecah banget kalau kolaborasi. Akhirnya mereka bikin lagi, this is what you came for. Tapi that's why ya, karena kayak acceptance-nya bagus, dan mereka cocok, jadi pasti mereka mikir ya, hey you know what, why not kita bikin lagi gitu. Mungkin kayak kalau misalkan udah dapet chemistry-nya tuh kayak gitu, kayak Ariana Grande sama Natan Sykes. Oh iya benar. Iya kan? Oh, both is the best. Aduh, itu dulu gue bener-bener ya nonton soundtrack-nya tuh menurut gue salah satu soundtrack terbaik sih. Iya, bener-bener, itu lagu bener-bener, apa ya, kayak lagu wajib banget gak sih kalau lagi melo-melo-tira? Mas, ini kalau misalnya ketika lo lagi sama gebetan lo yang kayak belum pacaran, tapi hampir pacaran, tapi belum. Seperti apa tuh berpokalaman ya? Ini dari tadi nih kayaknya curcol nih. Tapi mereka juga kan sempat pacaran, dan akhirnya putus kan, jadi gue pikir, aduh kayaknya gak mungkin lagi nih denger mereka nyanyi berdua. Tapi ternyata balik lagi, with over and over again. Dan gak kalah kerennya ya sama muslim. So cool you guys, and before we go kita bakal muterin klip yang keren banget buat kalian pastinya. But thank you so much udah mantengin breakout. And guys, I'm Sheila Dara. See you guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys.